Buku kedua Pangeran Menjangan Karya Sin Yung bagian 45. Diam-diam si Nona jadi berpikir bagus, ya. Rupanya kau sengaja memancing aku turun tangan, dengan demikian kau bisa mengetahui asal lusul silatku, tidak. Aku justru tidak sudi memperlihatkannya kepadamu. Dengan membawa pikiran demikian, Sin Yung bangkit kembali lalu dia mulai melakukan penyerangan baik dengan satu kepalan atau keduanya sekaligus, dia menyerang kalang kabut, sama sekali tanpa menggunakan jurus silat manapun. Tengkoan menjadi haran. Aneh. Luar biasa. Sungguh istimewa. Mengherankan semua pukulan dan tendangan yang dilancarkan Sin Yung, dia belum pernah melihatnya. Saking bingungnya pikirannya pun menjadi kacau, apakah itu ilmu silat? Mengapa gerakannya demikian kacau? Dia tidak pernah mengira bahwa Nona itu memang sengaja menyerang dengan kalang kabut, dia juga tidak menyangka Sin Yung berani berbuat demikian karena tidak takut lagi dirinya akan dibunuh atau dilukai, paling-paling dia ditotok. Kalau orang lain pasti akan melihat tingkah Sin Yung yang lucu, tapi Tengkoan terlalu naif, dia malah merasa aneh dan heran otaknya berpikir keras, setelah lewat belasan jurus, dia masih terbenam dalam keraguan-keraguan. Aneh. Aneh gumamnya seorang diri. Matanya dipertajam biar bagaimana dia harus memelah diri, dia menduga gadis itu menggunakan ilmu butongpai atau kongtongpai, tapi dia belum bisa memastikannya. Karena sangsi, Hwasyo tua itu tidak berani sembarangan menangkap tangan atau kaki lawan, dia takut tipuan jurus yang digunakan si gadis masih asing baginya, yang membingungkan, Nona itu juga menjambak bagian kepalanya, padahal dia tahu benar seorang Hwasyo pasti berkepala gundul. Semakin lama, serangan si Nona semakin kacau, akhirnya Tengkoan jadi risih sendiri. Siaupo yang berbaring di atas tempat tidur menyaksikan jalannya pertempuran dengan memiringkan tubuhnya sedikit dia menyaksikan gadis itu menyerang dengan serabutan dan Tengkoan repot memelah diri. Dia merasa pertarungan itu aneh sekali sehingga tanpa sadar dia tertawa justru karena tertawa, lukanya terasa nyari kembali sehingga dia menjerit perlahan. Dia menahan rasa sakitnya dan terus menonton pertarungan yang lucu. Baginya, pertarungan itu merupakan suatu pemandangan yang menarik. Wajah Tengkoan memerah mendengar suara tawa paman gurunya tentu susyok menertawakan aku karena dia menyangka aku tidak mengenali jurus-jurus yang digunakan Nona ini, demikian pikirnya dalam hati, aku khawatir nanti dia akan menyuruh si Nona menjadi ketua poan jantung untuk menggantikan aku. Dia melirik kepada paman gurunya yang menunjukkan wajah sedih, padahal si Yopo bukan bersusah hati, tapi sedang merasa sakit dan berusaha menahannya, tapi Tengkoan berpikir kembali hati susyok sangat baik, rupanya tidak tega mengatakannya kepada aku, sebaiknya aku sendiri yang menyerahkan kedudukanku ini kepada si Nona. Meskipun otaknya sedang berpikir, si Hwasyo tetap sibuk melayani Nona berbaju hijau itu. Dia repot menangkis ke sana kemari untuk melindungi dirinya, tapi dia tidak membalas menyerang karena khawatir akan melukai si Nona. Karena itu, dia benar-benar repot jadinya. Pertarungan yang tidak karuan itu terus berlangsung. Lama-lama si Nona menjadi letih sendiri, dia selalu memukul dan menendang dengan serampangan, gerakannya pun cepat sekali. Dia khawatir nanti akan dikalahkan lagi oleh si Hwasyo, pikirannya menjadi tidak tenang, apalagi sampai sekian lama dia tetap tidak berhasil mengalahkan Tengkoan. Akhirnya setelah bertarung sekian lama, tiba-tiba dia menjatuhkan dirinya sebelum terhuyung-huyung sejenak. Tengkoan merasa terkejut dan heran apakah ini juga sebuah jurus tipuan, pikirnya sungguh luar biasa akal muslihat yang digunakannya. Bagaimana kalau aku tidak, dan dalam keadaan terduduk di atas tanah tiba-tiba dia melakukan penyerangan kepada kupusing kepala Tengkoan memikirkannya, karena itu tanpa terasa ia ikut terjatuh duduk di atas lantai. Nona itu girang sekali melihat orang terjatuh dengan sendirinya. Tapi dia tidak berani maju atau mendekat karena khawatir Tengkoan hanya menggunakan akal tanpa menunda waktu lagi, dia segera melompat bangun dan lari keluar. Menurutnya, lari adalah jalan yang terbaik. Di luar kamar ada beberapa orang Hwasyo yang sedang berkumpul. Mereka melihat Nona itu keluar dari ruangan Panjiaktong, tapi mereka tidak berani menghadang atau mencegahnya. Hal ini disebabkan mereka tidak mendapat perintah apa-apa dari Seng Ketua, mereka hanya merasa heran. Sementara itu, Xiaopo masih berbaring di atas tempat tidur. Dia melihat Nona itu melarikan diri, tapi dia tidak berdaya melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menatap dengan pikiran kalut. Tidak lama kemudian Tengkoan baru tersentak sadar wajahnya menjadi merah padam. Hal ini membuktikan bahwa ia merasa malu sekali. Susiok, aku malu, katanya kemudian dia merasa tidak sanggup mengalahkan si Nona. Xiaopo tertawa sumbang. Sutit, sebenarnya apa yang menjadi pikiranmu tanyanya? Lemusilat Nona itu aneh sekali, kata Tengkoan. Aku tidak dapat mengenali jurus-jurus yang digunakannya. Maksudku, ketika dia menyerang aku belakangan, dia masih merasa jengah. Dia masih tidak sadar si Nona menyerang tanpa menggunakan jurus ilmu manapun. Xiaopo tertawa. Apakah kau bermaksud mengatakan ilmu silat si Nona itu lihai sekali? Tanyanya, sungguh menggelikan. Bukankah serangannya itu hanya ngawur saja? Seng, keponakan murid menatap Xiaopo dengan tajam. Apa susiok maksudkan bahwa serangannya itu hanya sembarangan? Apakah gerakannya tadi bukan karena ilmu silatnya yang aneh? Tanyanya kembali Xiaopo ingin tertawa, tapi dia mengurungkannya, sebab lukanya sakit sekali, dia hanya menyeringai lalu terbatuk-batuk, keringat dingin juga membasai keningnya. Kamu yang digunakannya pasti dikuasai setiap bocah cilik katanya. Tengkoan tertegun, tampak dia masih merasa ragu-ragu. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam untuk melegakan hatinya. Benarkah serangannya hanya ngawur saja? Tanyanya lagi setelah lewat sesaat. Di dalam garas Yau Lim Si Yee, pasti tidak ada ilmu silat seperti itu, katanya sambil tertawa. Untuk sesaat, dia sampai lupa tentang sakit dan kesedihan hatinya. Tengkoan berdiam diri tampaknya dia sedang berpikir keras. Aih tiba-tiba dia berseru sambil menepuk pahanya. Ah, aku memang tolol sekali. Iya, serangan-serangan itu memang tanpa ada juntelungan, dengan ilmu silat tiangkun yang paling rendah sekalipun pasti dapat aku merobohkannya. Namun, dia terdiam lagi sejenak, lalu melanjutkan kembali. Nona itu sungguh aneh. Mengapa dia menggunakan gerakan seperti itu? Bukankah dengan demikian dia hanya mempermalukan keluarga atau partainya sendiri? Aku justru merasa tidak ada yang aneh pada Nona itu, sahut Siopo. Dia memang sengaja tidak menggunakan ilmu silat apapun tapi menyerang secara membabi buta, Paman Guru itu kembali tertawa, sedangkan Tengkoan tetap berdiam diri, dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Belasan hari telah lewat, Siopo pun sudah sembuh dari lukanya, obat luka Siow Limpei memang terkenal mujarab. Di dalam biara itu, kedudukannya tetap tinggi sekali karena dia merupakan wakil raja, asal dia mau, apapun dapat dilakukannya dan tidak ada seorang pun yang berani menegur apalagi melarangnya, Kecuali dia mengatakannya sendiri, tidak ada seorang pun yang berani menanyakan apa yang dilakukannya. Kali ini Siopo berbeda dari sebelumnya, dia tertarik pada apa saja, tapi dia tidak tekun belajar atau berlatih, dia memang bengal dan nakal dia selalu mengikuti kemaunya sendiri. Tan Kim Lian memberikan sejilid kitab ilmu silat kepadanya, dia hanya mempelajarinya satu dua kali, kemudian dia menjadi malas melihatnya lagi pelajaran peninggalan He Rai Hau lebih mudah dipahaminya, tapi dia hanya mempelajarinya satu hari, sedangkan sepuluh hari lainnya dia lebih banyak bermain-main. Enam jurus yang lihai dari Hang Kau Chu dan Hang Hujan juga dipelajari seenaknya, begitu meninggalkan pulau Sin Leong Tu, dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Sekarang, dia diajarkan oleh Teng Ko An, sebaliknya dari biasa, dia justru belajar dengan sungguh-sungguh, karena ilmu-ilmu itu dapat digunakan untuk menaklukkan si gadis berbaju hijau. Teng Ko An mengingat baik-baik setiap jurus yang digunakan si Nona berbaju hijau lalu berusaha memecahkannya satu persatu, dia mengajari paman gurunya jurus-jurus pemecahannya, meskipun dia merasa heran dengan sikap si Yau Po. Suatu saat dia bahkan pernah berkata, Susyok, untuk apa Susyok mempelajari semua ini? Menurut Sutit, sebaiknya Susyok belajar dari awal, yakni dari ilmu Tiang Kun. Dengan demikian, kelak kepandaian Susyok bisa mencapai taraf yang tinggi, mengapa kau menganggap pelajaran ini tidak ada faedahnya? Tanya si Yau Po. Karena pelajaran ini tidak mempunyai landasan tenaga dalam, sahut Teng Ko An, ilmu silat seperti ini, asal Susyok bertemu dengan lawan yang kepandaiannya tinggi, pasti Susyok tidak dapat menghadapinya. Kecuali kalau hanya digunakan untuk menghadapi kedua Nona itu, Si Yau Po tertawa, hatinya senang sekali. Bagus serunya, aku memang ingin menghadapi kedua Nona itu. Teng Ko An menoleh kepada si Paman Guru dan menatapnya lekat-lekat. Dia benar-benar tidak mengerti jalan pikiran Si Yau Po. Susyok, kalau di kemudian hari Susyok tidak bertemu lagi dengan kedua Nona itu, bukankah pelajaran Susyok ini sia-sia belaka? Bukankah percuma saja Susyok mempelajarinya dengan susah payah? Hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja. Sedangkan, waktu yang dihabiskan ini dapat digunakan untuk mempelajari ilmu silat yang sesungguhnya, Si Yau Po menggelengkan kepalanya. Kalau aku tidak bertemu lagi dengan kedua Nona itu, tentu aku bisa mati, katanya, karena itu, untuk apa aku mempelajari ilmu silat yang sesungguhnya Teng Ko An semakin heran. Susyok, katanya, apakah Susyok telah terkena racun jahat Nona itu sehingga biar bagaimanapun Susyok harus menemukan mereka? Apakah tanpa obat penawar mereka, Susyok akan menemui ajalnya benar? Sahut Si Yau Po tersenyum dalam hati dia menertawakan keluguan si Hwasyo yang tidak kenal asmara. Aku memang telah terkena racun jahatnya, bahkan sudah merasuk ke dalam tulang sum-sum. Apabila aku tidak berhasil menemukan mereka, aku pasti akan mati, oh, begitu rupanya kata Teng Ko An. Sute Teng Chiao merupakan ahli pengobatan dalam kudil kami sebaiknya aku undang dia untuk memeriksa keracunan dalam tubuhmu, tidak, tidak usah cegah Si Yau Po cepat racun ini bersifat iamban. Hanya dia sendiri yang dapat menyembuhkannya, orang lain tidak mungkin bisa, lebih iibih Teng Chiao, oh, jadi hanya dia sendiri yang memiliki obat pemunahnya, kata Teng Ko An ragu-ragu. Ya, aku khawatir hanya dia yang memiliki obat penawarnya, sahut si Paman Guru. Selanjutnya, Si Yau Po kembali belajar dengan serius. Dalam tempo dua bulan, dia sudah mempelajari semua jurus yang dapat memecahkan ilmu si Nona. Dia selalu mengajak Teng Ko An berlatih, keponakan muridnya itu harus menyerangnya dengan ilmu-ilmu yang dimiliki kedua Nona itu. Si Yau Po memang nakal dia sering menjahili keponakan muridnya itu dan pura-pura menganggapnya sebagai si Nona berbaju hijau yang menawan hatinya itu. Teng Ko An yang polos tidak menghiraukan sikap Paman Gurunya, dia malah mengira Si Yau Po yang cerdik dapat mengubah jurus-jurus yang diajarkannya. Pada suatu hari, ketika Paman dan keponakan muridnya ini sedang berlatih dan merundingkan ilmu golok si Nona berbaju hijau, muncullah seorang huasyo dari Puan Jak Tong yang memberitahukan bahwa ada undangan dari Hang Tio atau ketua mereka. Diharapkan susok C.O. dan supeknya itu hadir dalam pendopo besar secepatnya, Si Yau Po dan Teng Ko An langsung pergi ke Taihiong Po Tian, pendopo besar yang dimaksudkan di situ sudah berkumpul beberapa puluh orang tamu, Hui Chong Sian Su, ketua Si Yau Lin Sia sedang menemani mereka duduk, sebagai cuor rumah, Si Huasyo tua duduk si sebelah bawah. Tampaknya ada tiga orang tamu yang dianggap terhormat yang pertama seorang pangeran Mongolia berusia kurang lebih 20 tahunan, yang kedua seorang lama berusia sekitar 50-an tahun dan tubuhnya pendek serta kurus kering dan kulitnya hitam sekali, yang ketiga seorang perwira berusia 40-an tahun. Dari pakaian seragamnya, dapat diduga bahwa kedudukannya seorang Chong Peng atau Brigadir Jenderal. Di belakang mereka berdiri puluhan tamu lainnya. Para perwira sebawahan atau lama biasa, bahkan ada beberapa di antaranya yang berdandan seperti rakyat jelata, tapi dari bentuk tubuh mereka, dapat dipastikan bahwa mereka semua mengerti ilmu silat. Begitu Hui Beng Sian Su atau Si Yau Po muncul, Hui Chong langsung bangkit menyambut seraya memperkenalkan. Sute, para tamu agung telah bersedia mengunjungi kudil kami inilah pangeran kaerutan dari suku Chun Kaer di Mongolia. Dan ini lama besar Tai Hoat Su Zang Chi dari Tibet, ini yang mulia Matai Jin, Chong Peng Sebawahan Raja Muda Peng Siong dari Inlem. Dan saudara-saudara sekalian, ini Hui Beng Sian Su, adik seperguruan lolat, Kemudian dia memperkenalkan adik seperguruannya itu kepada para tamunya. Ketiga tamu itu memperhatikan orang yang diperkenalkan tersebut. Selain masih muda usianya, Si Yau Po juga baru sembuh dari lukanya sehingga dia tampak kurus dan lesu. Ah! Ho Cheng ini sungguh menarik hati demikian terdengar si pangeran berkata sambil tertawa-tawa. Aneh. Aneh Si Yau Po merangkapkan sepasang tangannya untuk memuji Seng Buddha, lalu dia berkata, Pangeran ini juga sangat lucu, hai 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 hai. Aneh sekali. Tiba-tiba wajah pangeran itu menunjukkan mimik kurang senang, Apanya yang lucu tanyanya, apanya yang aneh pada diriku, Apa yang aneh pada diri Si Yau Cheng, Itulah keandahan yang mulia, Sahut Si Yau Po yang membahasakan dirinya Si Yau Cheng atau Ho Si Yau Cilik. Barat Pinang di belah dua. Silahkan. Silahkan katanya kemudian duduk di samping kakak seperguruannya atau ketua biara Si Yau Lim Siya itu. Teng Kuan tidak diperkenalkan dia duduk di belakang paman gurunya. Pangeran beserta para tamu lainnya mendengar jawaban Si Ho Si Yau Cilik, Mereka merasa heran. Mereka menyangka Ho Si Yau Cilik itu pasti luas sekali ilmu pengetahuannya. Sementara itu, Hui Chong segera menanyakan maksud kedatangan para tamunya. Zhang Cilama yang memberikan jawaban. Sebenarnya kami bertiga hanya kebetulan bertemu dalam perjalanan. Kami telah mendengar prihak ilmu silat yang ibarat gunung Taisan di wilayah Tiong Goan. Kami menjadi kagum sekali kami bertiga tinggal di tanah perbatasan karenanya pendengaran kami sangat terbatas. Itulah sebabnya kami berseri untuk melakukan kunjunganmu merantau. Untung sekali kami dapat bertemu dengan Khao Cheng seperti yang diketahui, Khao Cheng artinya Ho Siu yang berilmu tinggi. Walaupun Jiang Chi seorang lama dari Tibet, tapi dia berbicara bahasa Tiong Hoa dengan aksen Peking. Kata-katanya jelas dan lancar. Gerak-geriknya pun sabar dan halus. Coba dia tidak mengenakan baju jubah kuning. Orang pasti mengira dia penduduk Peking dari kalangan atas. Pujian itu terlalu tinggi, tidak pantas kami menerimanya, kata Huichong merendah sebaliknya kami mengagumi Mongolia, Tibet dan Inlem. Di ketiga tempat itu, umat Buddha hidup rukun, maju dan subur. Mengingat pangeran bertiga telah menerima sinar terang dari Seng Buddha, kami justru ingin memohon petunjuknya, Ho Siu ini pandai membawa diri. Ketika si lama membicarakan ilmu silat, dia mengalihkan kepada agama Buddha, dia memang berpegang pada pokok tujuan Siu Lim Siye yang mengutamakan agama, sedangkan ilmu silat hanya merupakan sarana untuk menyedatkan tubuh dan memelah diri. Kemudian terdengar pangeran kearutan berkata, Siu Lim Siye mempunyai 72 macam ilmu silat yang telah menggetarkan dunia persilatan. Boleh dikatakan sudah tidak ada tandingannya, karena itu, dapatkah? Kiranya Hang Tio meminta beberapa KHOC menunjukkan kepandainya agar kami dapat membuka matu yang mulia, kata Huichong tetap dengan ada merendah harap Hang Tio ketahui, Tentang ilmu silat partai kami, apa yang tersiar di luaran hanya berlebihan, tidak perlu dijadikan perhatian yang benar, kami para pendeta hanya mempelajari dan mendalami agama, untuk mencari kebenaran dan mencapai kesempurnaan hidup. Memang ada beberapa di antara kami yang belajar ilmu silat, tapi tujuannya hanya untuk memelah diri dan menjaga kesehatan pelajarannya sendiri tidak layak mendapat penghargaan. Aih, Hang Tio, ternyata kau kurang berterus terang kata Seng Pangeran tunjukkan saja ke 72 macam ilmu silat partai kalian itu, kami pun tak lebih tak kurang hanya ingin melihatnya saja, bukankah kami tidak mungkin mencuri mempelajarinya? Mengapa pandangan Hang Tio demikian picik kejadian seperti ini sudah sering dialami oleh pihak Xiao Lin Xie? Bahkan sudah sejak seribu tahun yang lalu, masalahnya nama kuil yang satu ini terlalu terkenal ada yang datang dengan kesungguhan hati untuk belajar, tapi tidak jarang juga yang sengaja mencari gara-gara. Biasanya permintaan itu ditampik dengan care halus serta ramah-tamah. Sekalipun orang yang kasar, mereka juga menghadapinya dengan sabar. Kalau sampai ada yang melakukan kekerasan, pihak Xiao Lin Xie baru mengambil tindakan begitu pula nada bicara Seng Pangeran, Hui Chong sudah biasa mendengarnya, karena itu dia hanya tersenyum dan berkata, Pangeran yang mulia, kalau kedatangan kalian ini untuk membicarakan urusan agama, maka Lola akan menghimpun seluruh murid untuk merundingkannya bersama-sama, katanya. Tapi tidak demikian halnya kalau yang ingin dibicarakan itu soal ilmu silat, ada peraturan yang harus ditaati dalam kuil kami, yakni tidak boleh menunjukkan ilmu silat di hadapan para tamu yang terhormat. Kalau begitu, nama besar Xiao Lin Xie ternyata hanya kosong belaka, kata si Pangeran dengan suara keras. Dengan demikian juga, ilmu silat Xiao Lin Xie tidak lebih dari angin busuk, Hui Chong tertawa. Manusia hidup di dunia, sebetulnya memang hanya menyandang nama kosong, katanya, jadi ucapan yang mulia memang tepat sekali. Nama besar tidak bedanya dengan angin busuk, tidak berharga sepeserpun. Nama hanya merupakan benda di luar tubuh sesuatu, jadi ucapan Pangeran memang benar sekali. Kearutan terdiam. Dia tidak menyangka Hui Xie tua ini demikian sabar, dia berdiri, untuk sesaat dia masih berdiam diri. Kemudian dia menunjuk kepada Xiao Po sambil bertanya dengan suara lantang. Eh, Hui Xie cilik, apakah kau juga mirip dengan angin busuk anjing dan tidak berharga sepeserpun di luar dugaannya? Xiao Po justru tertawa geli, dengan gembira dia memberikan jawabannya. Yang mulia, dapat dipastikan kalau yang mulia masih menang jauh dibandingkan aku, si Hui Xie cilik ini. Xiao Cheng tidak mirip dengan angin busuk anjing dan tidak berharga sepeserpun sedangkan yang mulia justru mirip dengan angin busuk anjing dan berharga satu tel. Pokoknya, yang mulia masih menang satu tingkat, mendengar jawabannya, beberapa hadirin langsung tertawa terbahak-bahak. Bukan main panasnya hati pangeran keartan, hampir saja dia maju dan menyerang si Hui Xie cilik, untung saja dia masih sadar dengan kedudukannya Hui Xie ini masih kecil tapi kedudukannya tinggi, mungkin ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Siapa tahu, pikirnya dalam hati. Karena itu dia menahan kemarahannya. Yang mulia, harap yang mulia jangan gusar, kata Xiao Po yang dapat melihat gerak-gerik orang. Perlu diketahui bahwa di dunia ini yang busuk bukan hanya kentut anjing saja tetapi kata-kata manusianya juga. Ada sebagian orang, kalau dia berbicara, angin busuknya terpancar sampai ke atas langit sehingga baunya mirip, mirip. Ah sebaiknya tidak usah kukatakan lagi pula, kalau tidak berharga sepeserpun, itu toh bukan nilai yang paling rendah. Manusia yang rendah justru orang yang hutangnya mencapai laksaan cil tapi tidak sudi membayar satu cil pun, mengenai yang Mu'ia sendiri, apakah yang Mu'ia pernah berhutang kepada orang lain atau tidak. Tentu hanya yang mulia sendiri yang mengetahuinya, kearutan terbungkam, dia tertegun sehingga untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan Xiao Po. Kata-kata sute benar seka ii. Artinya pun sangat dalam, sambung hui chong, lolap benar-benar merasa kagum. Manusia yang hidup di dunia semua sudah ada karmanya, perbuatan manusia terdiri dari sebab dan akibat. Siapa yang berbuat jahat, kejahatan pula lah yang akan diterimanya, itulah yang dikatakan tidak berharga sepeserpun, yang lebih baik, kalau seseorang itu tidak berbuat kejahatan, tidak bersikap terlalu mulia dan juga tidak berhutang. Ya, susuok hui beng memang sangat cerdas, kata tengkoan yang ikut memuji Xiao Po. Wajah kearutan menjadi merah padam. Dia mengira rombongan Ho Siu itu sudah sepakat untuk mempermainkan dan menyindirnya. Tiba-tiba dia melompat maju ke arah Xiao Po dan menerjangnya, jarak di antara mereka berdua kira-kira satu tombak. Si pangeran mengulurkan kedua tangannya, yang satu untuk menyambar wajahnya dan yang satunya lagi untuk mencengkeram dadanya. Terlambat sudah rasa terkejut Xiao Po. Tidak sempat dia membela diri atau menghindarkan serangan tersebut. Hui Chong dapat menyaksikan kejadian yang berlangsung di depan matanya. Dengan gesit dia mengibaskan lengan bajunya sehingga serangan si pangeran sempat terhalang bahkan orangnya sendiri merasa nafasnya sesak serta darah dalam tubuhnya bergolak. Mula-mula dia terhuyung-huyung kemudian menyurut mundur tiga langkah, dia memaksakan dirinya untuk berdiri tegak, tapi ternyata dia terhuyung-huyung kembali lalu mundur lagi tiga tindak, dan akhirnya jatuh terduduk celaka, serunya dalam hati, aku bisa mendapat malu besar, tetapi ternyata dia jatuh terduduk di kursinya sendiri. Bagus seru orang banyak. Lega juga hati pangeran itu. Dia tidak perlu mendapat malu besar. Dia juga merasa senang ketika menyalurkan pernafasan dan mendapat kenyataan dirinya tidak terluka sedikitpun. Xiao Po sendiri masih bingung menghadapi kenyataan itu. Hui Chong menoleh dan berkata kepadanya. Sute, semangatmu bagus sekali, hatimu kukuh tidak tergoyahkan. Kau bisa bersikap tenang meskipun ada bahaya yang mengancam. Kau juga cerdas sekali, kearutan panas sekali mendengar cuan rumah memuji adik seperguruannya. Dia menoleh ke belakang dan mengeluarkan seruan yang berupa perintah. Beberapa pengawal di belakangnya langsung menggerakkan tangan masing-masing sehingga terlihatlah sinar kuning berkelebatan bagaikan kilat datang menyambar. Ternyata itulah senjata rahasia Kim Chi Piao atau senjata rahasia uang emas yang menuncur ke arah Wichong, Teng Kuan dan Xiao Po sasarannya dada ketiga Hwasyo tersebut. Karena jarak mereka sangat dekat, maka serangan itu dahsyat sekali, apalagi kearutan bicara dengan bahasanya sendiri sehingga mereka tidak tahu apa artinya. Yang jelas senjata-senjata rahasia itu meluncur tepat kepada sasarannya. Aduh terdengar Wichong, Teng Kuan berseru, tapi Seng Ketua sempat mengibaskan tangannya seperti tadi. Dia menggunakan ilmu poalat kong, ilmu jubah. Rombeng Dengan demikian, tiga buah Kim Chi Piao yang menuncur ke arahnya dapat dihalangi sehingga dadanya tidak terluka. Teng Kuan menggunakan Kero yang lain. Dia menyambut ketiga buah senjata rahasia itu dengan jurus Keng Lei Sampo, membalas penghormatan tiga mustika. Caranya ialah dengan menggerakkan tangannya menangkap senjata rahasia tersebut yang hebat justru ketiga buah Kim Chi Piao yang menuncur ke arah Siaupo. Selain tidak bersiaga, kepandaiannya juga masih cetek, sehingga tanpa ampun lagi ketiga buah senjata rahasia itu tepat mengenai dadanya, dia pun menjerit seketika. Meskipun demikian, Hwasyo Cilik ini tidak roboh atau terluka, yang jatuh justru ketiga buah senjata rahasia tersebut. Hal ini karena dia mengenakan baju mustikanya. Para tamu menjadi tertegun saking herannya. Di luar dugaan, seorang Hwasyo Cilik saja sudah menunjukkan ketangguhannya, mereka mengira Siaupo menguasai salah satu ilmu istimewa dari Siaulimpai yakni ilmu kebal yang dinamakan Kim Kong Hote Sien Keng. Zhang Chi Lama tertawa dan berkata, KHO C yang kecil ini sungguh lihai. Tidak mudah melatih ilmu Kim Kong Hote Sien Keng sampai taraf ini. Namun ilmu yang satu ini juga ada kelemahannya, yakni tidak sanggup mengelakkan diri dari serangan senjata rahasia, hal ini terbukti dari jubahnya yang bolong di sana sini. Tidak aheran Hwasyo yang masih kecil sudah menyandang huruf Wi, pikir beberapa orang tamu, pantas kedudukannya bisa seimbang dengan Seng Ketua. Ternyata dia memang lihai sebenarnya, walaupun tidak terluka, Siaupo merasa kesakitan juga. Serangan itu cukup hebat tapi karena dia memang keras kepala dan dapat menahan diri, dia tidak meringis atau menjerit, justru dia mengembangkan senyuman yang manis. Karena itulah, dia lebih menjadi perhatian ketimbang Hui Chong ataupun Teng Kuan. Sebetulnya kearutan gusar sekali, tapi melihat Hwasyo cilik itu benar-benar lihai, kemarahannya langsung buyar. Diam-diam dia berkata dalam hatinya ternyata ilmu Siaulimpai memang hebat sekarang kami telah melihat ilmu Siaulimpai yang ternyata hebat dan tidak dapat disamakan dengan angin busuk seekor anjing, Tapi, kabarnya di dalam kuil kalian tersimpan seorang wanita, hal ini tidak pantas dan melanggar peraturan, kata Zhang Chi pula. Mendengar kata-kata itu, wajah Hui Chong langsung berubah dingin. Kata-katamu keliru sekali, Bapak lama besar. Wihara kami bahkan tidak menerima tamuanita yang ingin bersembah yang sekalipun dari mana datangnya sumber berita yang tidak dapat dipercaya itu katanya dengan nada penuh wibawa. Zhang Chi tertawa dan berkata pula. Berita itu sudah tersebar luas di dalam dunia Kang Ho dan semua orang mengetahuinya, Hui Chong tersenyum. Berita yang tersiar dalam dunia Kang Ho tidak usah dihiraukan katanya, paling bagus seperti Suteh Wibeng, hatinya tidak tergerak oleh apapun yang datang dari luar, dia sudah memperoleh keinsyafan, agaknya Zhang Chi masih penasaran, dia berkata lagi. Kabarnya KHOC yang kecil ini menyimpan wanita yang sangat cantik di dalam kamarnya. Menurut berita yang kami dapatkan, dia sengaja menculik wanita itu, kalau benar demikian, mungkin ke hati KHOC yang kecil ini tidak tergiur melihat kecantikannya si Yopo terkejut setengah mati mendengar kata-kata orang itu, bagaimana mereka bisa tahu aku menyimpan seorang wanita? Tanyanya dalam hati, dia jadi berpikir lagi, ah, aku tahu sekarang. Berita ini tersiar pasti karena kaburnya si Nona berbaju biru, dia tentu pergi menemui gulunya dan membeber kejadian ini. Malah ada kemungkinan orang-orang ini datang kemari karena diminta bantuannya oleh si Nona berbaju biru tua. Benarkah kedatangan mereka kemari untuk menolong calon istriku itu? Tapi sekarang istriku sudah kabur, rupanya dia tidak bertemu dengan orang-orang dari rombongan ini. Karena si Nona berbaju hijau itu sudah melarikan diri, meskipun terkejut, tapi si Yopo tidak takut. Setelah mendengar kata-kata si Lama dari Tibet, dia pun tersenyum dan berkata, Apakah di kamarku ada wanita cantik atau tidak? Tentu kalian dapat mengetahuinya setelah melihat sendiri para tamu yang terhormat. Kalau kalian mempunyai kegembiraan untuk melongoknya, silakan baik seru keertan. Mari kita periksa ke sana untuk mendapatkan kepastian selesai berkata, pangeran ini langsung berdiri dan mengulapkan tangannya. Geledah kuil ini Perintah itu langsung saja dilaksanakan oleh anak buah pangeran itu, mereka segera bergerak menuju ruang belakang wihara tersebut. Yang Mui'ia, sabar dulu kata Huichong. Yang Mui'ia hendak menggeledah kuil kami, entah atas perintah siapakah sudah tentu perintahku sendiri, sahut si pangeran mengapa harus menunggu perintah orang lain kalau begitu, pangeran telah berbuat kekeliruan, kata Huichong. Yang Mui'ia, sabar Yang Mui'ia seorang pangeran dari Mongolia, kalau Yang Mui'ia sekarang berada di Mongolia, tentu Yang Mui'ia boleh berbuat sesuka hati, tapi di sini bukan wilayah Mongolia, karena itu bukan hak Yang Mui'ia untuk mengurus persoalan Syaulim Sye. Yang Mui'ia tidak mempunyai wenang itu, keertan segera menunjuk kepada Macong Peng. Kalau begitu, biar dia saja yang melakukan penggeledahan, katanya, dia orang dari pemerintahanmu, karenanya dia berhak melakukan penggeledahan, pangeran ini tidak berani sembrono, jumlah orangnya kecil, dia khawatir, kalau harus menggunakan kekerasan, mungkin pihaknya akan kalah, para Hoshio Syaulim Sye rata-rata berkepandaian tinggi dan jumlahnya juga banyak sekali. Karena itu dia segera menambahkan kalau kalian membangkang terhadap perintah seorang pembesar negeri, maka berarti kalian semua dapat disebut sebagai pemberontak, menentang perintah pemerintah kami tidak berani, kata Hwi Chong pula, tapi bapak pembesar ini merupakan bawahan pengsi Ong yang berkuasa di Inlem. Meskipun sebagai seorang raja muda, kuasanya besar sekali, namun tidak mencakup wilayah Hulam ini, Zhang Chi tertawa. Bukankah pendekta kecil ini sudah mengijankan adanya penggeledahan? Mengapa Hong Tio sendiri menolaknya? Apakah nona cantik itu bukan disembunyikan dalam kamar si Hwoshio Cilik ini tapi ada di dalam kamar Hong Tio sendiri? Hwi Chong segera memuji Seng Buddha berulang-ulang. Dosa. Dosa katanya, Tai Su, mengapa kau sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu? Baru saja selesai Hwi Chong berkata, dari belakang kearutan terdengar suara seorang wanita yang berseru dengan lantang. Yang Hwi Ia, memang benar adik perempuanku telah ditawan oleh si Hwoshio Cilik itu. Lekas suruh mereka serahkan adikku itu. Kalau tidak, aku tidak mau mengerti, aku akan membakar ludes kudil ini. Suara yang datangnya tiba-tiba itu membuat semua orang menjadi terkejut, lebih-lebih pihak si Yau Lin Si Yee, yang lebih aneh, suara yang terdengar itu suara seorang wanita, sedangkan orangnya laki-laki berwajah kuning dan berewokan. Hanya si Yau Po seorang yang segera mengenali bahwa laki-laki itu samaran si Nona berbaju biru, Nona itu memulas wajahnya dengan lilin kuning dan memakai kumis serta cambang palsu. Rupanya dia datang secara diam-diam sehingga tidak ada orang yang memperhatikannya, sebaliknya dari khawatir, si Yau Po justru senang sekali, dia berkata dalam hati, Selama beberapa hari ini aku terus bersedih, sampai si dan nama istriku sendiri saja, aku tidak mengetahuinya, sedangkan aku pun bingung ke mana harus mencarinya, siapa tahu dia ada di dalam rombongan orang-orang mongo ia ini. Tidak bisa tidak, pokoknya hari ini aku tidak akan membiarkannya lolos lagi. Hui Chong juga segera mengenali si Nona yang menyamar ini. Maka dia langsung berkata, Oh, Nona, kiranya kaulah yang kemarin ini datang melakukan penyerangan ke kudil kami sehingga ada beberapa muridku yang terluka, memang ada seorang kawanmu yang berdiam di kudil kami untuk diobati lukanya, tapi dia sudah pergi lagi, bukankah dia pergi bersama-samamu? Kebenaran itu hanya sebagian, bantah si Nona suaranya keras karena dia memang marah sekali, akan tetapi kemudian adikku telah ditawan oleh si Hwasyo cilik itu. Dalam hal ini dia dibantu pula oleh si Hwasyo tua, Nona itu langsung menuding kepada Tengkoan, Siopo jadi terkejut setengah mati celaka, pikirnya dalam hati, Tengkoan tidak pandai berdusta, ini berbahaya sekali. Bagaimana kalau rahasi aku sampai terbongkar, karenanya si Hwasyo jadi kebingungan otaknya langsung berputar keras. Si Nona yang sedang menuding kepada Tengkoan berkata lagi dengan suara keras, Eh, Hwasyo tua, Bicaralah, Ayo bicara, Benar atau tidak apa yang ku katakan barusan Tengkoan merangkapkan sepasang tangannya, dia tidak menjawab, tapi malah balik bertanya, Nona, kemanakah perginya adik Nona itu? Aku harap sedila kiranya kau memberitahukan kepada kami. Paman guruku ini telah terluka olehnya, bahkan masih ada sisa racun jahatnya yang mengendap dalam tubuh paman guruku ini. Oh, Li Shichu, sukalah kau bermurah hati, cepat kau cari adikmu dan minta obat darinya. Dalam hal ini, paman guruku pasti tidak akan menyalahkannya, kata-kata ketua Puan Jack Tong ini bagus sekali, secara tidak langsung dia mengakui bahwa Nona itu pernah ada dalam kudilnya, tapi sekarang sudah pergi lagi, bahkan dia telah melukai paman gurunya dan meninggalkan racun dalam tubuhnya yang bisa mengancam keselamatan jiwanya. Semua metode diarahkan kepada Teng Koan, melihat wajahnya yang lugu serta pulos, orang-orang yang hadir dalam ruangan itu langsung mempercayai kata-katanya. Bahkan pihak si pangeran pun jadi berpikir kudil ini demikian besar dan luas, kamarnya saja ada ratusan. Pasti sukar untuk menggeledahnya satu per satu, mungkin kita memerlukan waktu yang lama untuk melakukannya, lagi pula, hwasyo tua itu telah menerangkan dengan jelas, seandainya kami tetap menggeledah mana mungkin wanita itu bisa ditemukan. Bukankah dia telah pergi? Seandainya kami memaksakan diri lalu tidak berhasil menemukan apa-apa, bukankah kami akan menderita malu yang besar sekali? Si Nona yang sedang menyamar tetap tidak mau mengerti. Sudah terang adikku ditawan dan dibawa masuk ke dalam kudil ini, kalau dia sampai hilang, kemungkinan besar kalian telah mencelakainya, kalian para hwasyo yang mendurhaka terhadap Tian yang maha kuasa, kalau kalian melenyapkan adikku itu, memang tidak ada buktinya lagi, ketika mengucapkan kata-katanya yang terakhir suara si gadis bergetar, pertanda hatinya gundah sekali. L.I.A, memang benar tukas keurutan sembari menganggukan kepalanya, sejak tadi dia memang diam saja. Hwasyo cilik itu, pasti bukan orang baik-baik, si Nona berhenti menangis, dia menudin kepada si Yopo. Kau, kau memang manusia busuk makinya, tempoh hari, ketika berada di rumah pelesiran, kau bergaul dengan segala pelacur, setelah melihat kecantikan adikku, kau langsung merubah pikiran, kau berusaha bermain gila dengan adikku itu, tentu adikku itu tidak sudi melayanimu sehingga kau membunuhnya. Ke rumah hina saja kau pergi, perbuatan apalagi yang tidak berani kau lakukan. Hwasyo ceng mendengar dengan jelas setiap patah kata yang dikatakan gadis itu. Dalam hati dia tertawa, mana mungkin, katanya dalam hati. Teng Koan lebih-lebih tidak percaya kata-kata si Nona, dia melihat sendiri si Paman Guru bersungguh-sungguh menjadi Hwasyo, apayagi Paman Guru itu mewakili Kaisar. Bukankah dia masuk menjadi Hwasyo secara sah dan resmi? Sejauh ini, dia pun tidak pernah melihat tindakan yang menyei ewang dari Paman Gurunya itu. Sementara itu, si Yopo masih kebingungan. Hebat sekali caci matki si Nona, di saat yang genting itu, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang, macong penggan merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada si Nona sendiri berkata, Jiko Nio, hamba tahu sekali bahwa Bapak Guru kecil ini sangat taat beragama, patuh kepada peraturan dan pantangan kalau dikatakan beliau pernah main gelar di rumah hina, hamba, hamba khawatir telah terjadi kekeliruan, semua orang segera menoleh dan mengawasi orang yang berbicara itu. Saat itu si Yopo sudah mengenalinya, orang itu ialah Yoh Ek Jie yang pernah ditemuinya di kota Raja. Ketika itu Yoh Ek Jie mengawal Go Enghem dan si Yopo sempat berkawan dengannya, rupanya, setelah Enghem kembali ke Inlem, Ek Jie kembali lagi mengiringi macong peng. Sejak tadi dia selalu berada di belakang pembesar negeri itu sehingga tidak dapat melihat dengan jelas siapa Hwosyo Cilik yang sedang diajak berbicara itu. Si Nona gusar sekali kepada orang yang ikut campur dalam urusannya itu. Bagaimana kau bisa tahu tanyanya dengan keras, tidak mungkin kau kenal dengannya, Yoh Ek Jie bersikap hormat sekali ketika menjawab pertanyaannya. Hamba kenal dengan Sian Su muda ini, bahkan si Chu hamba juga kenal dengannya, terhadap istana kami, Sian Su ini sudah menanamkan budi yang besar, sebelum menyucikan diri Sia Su ini adalah seorang kongkong dalam isana Seribaginda. Karena itulah hamba berani mengatakan bahwa tuduhan kerumah hina itu atau memaksa Sian Kounio, Nona ketiga, pasti bukan kenyataan Jik Kounio, hamba harap sedila kiranya Jik Kounio mengerti, hampir semua hadirin mengeluarkan seruan tertahan mereka pun jadi tertegun diam-diam mereka berpikir, kalau dia benar seorang taikam, tentu tidak mungkin dia pergi ke rumah hina, lebih ebih tidak mungkin menyembunyikan seorang wanita di dalam kamarnya untuk diperkosa. Nona itu melihat wajah para hadirin, dia menjadi mendongkol jelas orang-orang itu tidak mempercayai keterangannya lagi, dia toh tidak sembarangan menuduh. Karena itu, dengan sengit dia membentak. Bagaimana kau tahu dia seorang taikam? Kalau dia benar seorang kebiri, mengapa dia mengatakan kepada ku bahwa dia ingin menikahi adikku? Dan bukan hanya si Hwasyo cilik itu saja yang ceriwis, si Hwasyo tua pun pandai menggoyangkan lidahnya, dan mau menang sendiri, sembari berkata, si Nona menudin lagi kepada Teng Kuan. Meta para hadirin pun beralih lagi kepada Teng Kuan Hwasyo itu sudah berusia delapan puluhan tahun, wajahnya welas asih, gerak-geriknya halus, bahkan tampangnya ketolol-tololan. Sedangkan, barusan mereka semua mendengar kata-katanya juga kurang lancar, bicaranya agak gugup. Karena itu, mana ada orang yang percaya kalau dia pandai memutar lidah sebagian besar dari mereka langsung merasa menyesal telah mengikuti permintaan si Nona dengan mendatangi kuil ini. Sementara itu, terdengar Yoek Jai berkata kembali Jikohunio, Kohunio tentu belum tahu siapa Sian Su kecil ini sebenarnya. Sebelum menjadi Hwasyo, dia mempunyai nama yang besar sekali. Dialah Kui Kong Kong yang telah berhasil membunuh Gopesi Menteri Durhaka. Ongya kami telah termakan fitnah orang, untung ada Sian Su kecil ini yang sedih berbicara dan menjelaskan semuanya di hadapan Sri Baginda, kalau tidak, mungkin seluruh keluarga Ongya kami bisa mati. Penasaran Budi yang besar ini masih belum terbalaskan oleh kami sampai saat ini. Para hadirin semuanya sudah pernah mendengar perihal kematian Menteri Gopi di tangan seorang Tai Kam Cilik. Semua orang juga tahu, Kui Kong Kong atau Tai Kam Cilik itu sangat disayangi Raja. Karena itu, ketika mendengar penjelasan Yoek Jie kembali mereka mengeluarkan seruan tertahan mereka menjadi kagum sekali. Sementara itu, bukan main leganya hati Siaupo. Dia segera menghampiri Yoek Jie. Sembari tertawa dia berkata, Saudara Yo, sudah lama sekali kita tidak bertemu bagaimana kabarnya si Chu kalian di Inlem. Apakah beliau baik-baik saja? Aih, saudara, untuk apa kau ungkit lagi peristiwa yang telah lalu meskipun Oek Jie mengikuti macong pengmendaki bukit Siausit San tersebut, tapi selain orang-orangnya Peng Si Ong Hau sendiri, baik pengikut si pangeran maupun para lama tidak ada yang mengetahui namanya. Karena itu, begitu mendengar Siaupo memanggilnya dengan sebutan Saudara Yo, mereka langsung percaya bahwa kedua orang itu memang saling mengenal. Mendengar sapaan Siaupo itu, Yoek Jie langsung tersenyum. Sian Su baik sekali katanya. Sian Su menyebut hal itu sebagai peristiwa kecil tapi si Chu kami justru sangat berterima kasih, memang Sri Baginda sangat bijaksana dan pandai membedakan hitam serta putih, tapi kalau waktu itu Sian Su tidak menjelaskannya, pasti Ong Hau kami akan mendapat banyak kesulitan sebelum semuanya menjadi terang. Ah, kau cuma memuji, Saudara Yo kata Siaupo. Yang benar, Ong Hau kalianlah yang terlalu sungkan, meskipun di mulutnya Siaupo berkata demikian, tapi di dalam hatinya dia justru mendomelaku menyesal tidak berhasil merobohkan Ong Hau kamu itu. Sebenarnya Sri Baginda memang cerdas sekali dan telah tahu semuanya dengan jelas. Sedangkan aku hanya mengikuti arusnya saja. Namun, siapa sangka perbuatanku itu justru mendatangkan kebaikan sehingga hari ini aku dapat lolos dari Malapetaka. Sementara itu, Kaurkan menatap si anak muda dengan seksama, sesaat kemudian dia baru berkata, Oh, rupanya kau lah si Taikamcilik yang sudah membinasakan Gopay. Ketika dimongoi ia, aku telah mendengar namamu yang menjadi buah bibir di mana-mana. Karena Gopay jago nomor satu dari Bulan Ciu, maka ilmu silatmu pasti berasal dari partai Siaulinsia ini, Siaupo tertawa dan menyahut dengan merendahkan diri. Ilmu silatku cetek sekali, tidak ada harganya disebut-sebut, hanya akan menjadi bahan tertawaan saja. Sebenarnya, orang yang mengajarkan ilmu silat padaku cukup banyak, salah satunya ialah saudara Yu ini, dia mengajarkan aku dua jurus Heng Siaw Ciyangkun dan Kosanli Usui, selesai berkata, Siaupo langsung menjalankan kedua jurus itu, dia memang tidak menguasai tenaga dalam, tapi orang tidak akan mengetahuinya yang penting kedua jurus yang disebutkan dijalaninya dengan benar. Setelah Siaupo selesai bersilat, Yoek Jie berkata kembali kedua jurus inilah yang menjadi andalan kita ketika itu, karena Sian Su menunjukkan kedua ilmu ini dihadapan Seri Baginda, untuk membuktikan kata-katanya, jadi jelaslah Hongya kami hanya termakan fitnah musuhnya. Mendengar pembicaraan itu, hati si Nona berbaju biru tidak begitu gusar lagi, dia lantas memperhatikan Ek Jie dan bertanya, Yosi Siok, paman keempat, benarkan peng si Ong berhutang budi sebesar itu kepadanya benar, Jiko Unio, Sahutek Jie. Kalau Ko Unio bertemu dengan si Cu, Ko Unio bisa menanyakan sendiri duduk persoalannya sehingga jelas, si Nona berdiam diri sejenak. Lalu, dia menoleh kepada Siaupo kembali kau telah melakukan hal yang sedemikian terhadap kami kakak adik berdua, Apakah kau hanya bergurau atau memang mengandung maksud tertentu suaranya tidak sekeras sebelumnya lagi? Bergurau. Sama sekali aku tidak berani, kalau mempunyai maksud tertentu, itu memang benar, Sahut Siaupo sementara itu, dalam hatinya dia berkata, maksudnya ingin menikahi adikmu, tapi dia tidak mengutarakannya, dia hanya berkata, tapi di sini banyak orang, tidak leluasa aku mengatakannya, apa maksudmu itu tanya si Nona. Siaupo tersenyum, dia tidak memberikan jawaban apa-apa. Mendengar pembicaraan kedua orang itu dan menilik sikap si Hwasyo cilik, orang-orang jadi berpikir, kalau dia mempunyai maksud tertentu, pasti tidak dapat mengatakannya di depan orang banyak. Sampai di situ, Zhang Chi segera bangkit dan merangkapkan kedua tangannya untuk memberi hormat. Hang Tio, Hwi Beng Siansu, kedatangan kami ini sungguh sembrono, kami mohon maaf. Perkenankanlah kami mengundurkan diri sekarang katanya. Hwi Chong segera membalas hormatnya. Para tamu yang terhormat sekalian telah datang dari tempat yang jauh, sebaiknya kita bersantap bersama dulu sebelum kalian mohon diri, katanya, kemudian dia menoleh kepada si Nona berbaju biru yang sedang menyamar itu. Kau seorang wanita, kau memang sedang menyamar sebagai pria dan lancang memasuki kudil kami. Urusan yang sudah lewat tidak perlu kita ungkit kembali, tapi, untuk mengundang kau makan bersama-sama, rasanya kurang, tepat, Zhang Chi tertawa lagi dan berkata, Terima kasih. Terima kasih katanya, harap Hang Tio tidak perlu repot-repot, tidak perlulah kami bersantap bersama, dan dia langsung mengajak rombongannya mengundurkan diri dari kudil tersebut. Para hadirin itu langsung memberi hormat Hwi Chong, Xiao Po dan Teng Koan mengantarkan sampai di pintu halaman. Tepat pada saat itulah terdengar suara bisinya derap kaki belasan ekor kuda ke arahnya. Dalam sekejap meter rombongan yang terdiri dari 16 orang di Cian Siawie atau pengawal Istana Raja telah sampai, tiba di depan kuil, ke-16 orang Siawie itu langsung melompat turun dari kuda masing-masing kemudian membentuk tiga barisan yang rapi menghampiri Xiao Po. Dua orang Siawie yang jalan paling depan ialah Tio Kong Lian dan Cio Cihian. Begitu melihat Xiao Po, mereka segera menyapa dengan suara nyaring. Tio, Tai Jin, apakah Tai Jin baik-baik saja sebenarnya mereka hendak memanggil Tio Utong Tai Jin, tapi ketika melihat jubah pendekta yang dikenakan si anak muda, mereka menjadi ragu. Selesai berkata, keduanya segera memberi hormat kepada Xiao Po. Senang sekali hati Xiao Po melihat kedatangan rombongan itu. Cuon-cuon sekalian, silahkan bangun katanya ramah. Kalian tidak perlu melakukan banyak peradatan justru setiap hari aku sedang menunggu-nunggu kedatangan kalian. Kak Lutan merasa heran dan kagum melihat para pengawal Istana bersikap demikian menghormat kepada si Hwasyo Cilik. Sekarang dia tidak berani tidak memandang mata lagi kepada si Xiao Po. Ternyata Hwasyo Cilik ini memang mempunyai kedudukan yang tinggi. Pikirnya, Kong Lian dan yang lainnya merupakan pengawal-pengawal pribadi raja terhadap para pembesar dari provinsi luar. Mereka tidak memandang sebelah mata. Karenanya, ketika melihat Macong Peng, mereka hanya mengangguk sedikit dan tidak menghiraukannya lagi. Mereka langsung berbicara dengan si Hwasyo Cilik. Kelihatan tidak puas melihat sikap para si Ewe itu. Hatinya menjadi panas. Hektometer dia mengeluarkan dengusan dingin. Ayo berangkat, tidak tahan aku menyaksikan wajah-wajah yang tidak tahu malu ini. Kemudian dia memberi hormat kepada Hwasyo Cilik dan yang lainnya lalu berjalan dengan langkah cepat dan diikuti oleh orang-orangnya. Setibanya di Pendopo Besar, Tio Kong Lian segera mengeluarkan firman raja yang langsung diabacakan. Kaisar menghadiahkan uang sebanyak dua laksatel kepada pihak Siaulinsie. Untuk digunakan sebagai biaya memperbaiki kuil serta patung. Patung yang rusak, sedangkan kepada Siaupo, dianugerahkan sebutan kehormatan, yakni Hukohang Seng Siansu, pendeta terhormat yang membantu negara menghormati Seng Nabi. Hui Chong dan Hui Beng segera berlutut dan menyatakan terima kasihnya. Selesai menjalankan upacara singkat itu, Kong Lian di Jambu Air Teh. Setelah itu, Siaupo mengajak pengawal pribadi raja itu ke dalam kamarnya bersama Cio Cihian. Di dalam kamar itu setelah berbicara sebentar, Tio Kong Lian segera berkata. Seri Baginda menitahkan agar Taijin segera menetapkan hari untuk berangkat ke Gunung Gerotaisan, baik sahut Siaupo. Dia memang telah menduga akan datang titah itu. Kong Lian merogoh sakunya, dia mengeluarkan apa yang disebut firman rahasia. Dengan kedua tangannya dia menyerahkan firman itu kepada Siaupo. Seri Baginda juga mengirimkan firman rahasia ini. Siaupo menjatuhkan dirinya berlutut ketika menerima firman tersebut. Katanya dalam hati, entah ada perintah apa lagi? Aku buta huruf bagaimana aku mengenali kata-kata dalam firman ini. Katanya ini firman rahasia, jadi aku tidak dapat memperlihatkannya kepada Kong Lian atau Cui Cihian. Lebih baik aku minta bantuan Hang Tu Su Heng. Tentu dia tidak akan membocorkan rahasia. Dengan membawa firman itu, Siaupo segera menemui Hui Chong Tai Su. Hang Tio Su Heng, ada firman rahasia untukku. Sudilah kiranya Su Heng memberi petunjuk kepadaku. Katanya sambil membuka firman tersebut. Rupanya isi firman itu terdiri dari empat helai peta. Gambar yang pertama merupakan sebuah gunung dengan kelima puncaknya. Siaupo segera mengenalinya sebagai gunung Gout Tai San. Di bagian utara dari puncak selaran terdapat sebuah wihara dengan nama Cheng Liang Si. Karena sempat berdiam cukup lama dalam kudil itu, Siaupo jadi mengenali huruf-huruf itu. Gambar yang kedua melukiskan seorang huwasyo cilik tengah memasuki sebuah kuil dan papan. Di atasnya juga bertuliskan huruf Cheng Liang Si. Di belakang huwasyo itu mengiringi serombongan pendeta dan di atas kepalanya terdapat tulisan huwasyo-huwasyo siau lim si ye. Huruf-huruf itu juga dikenal oleh Siaupo. Gambar yang ketiga adalah gambar sebuah pendopo, yakni Tai Hyong Po Tian. Di sana ada seorang huwasyo cilik yang duduk di kursi pertama dan letaknya di tengah-tengah ruangan. Huwasyo cilik itu bukan lain daripada Siaupo sendiri, dia mengenakan jubah merah, jubah seorang hangtio atau kepala pendeta. Dia didampingi oleh sejumlah huwasyo iainya. Melihat gambar yang telah dia kenal dengan baik itu, Siaupo menjadi tertawa sendiri. Sekarang dia membeber gambar yang keempat kali ini tampak seorang huwasyo kecil sedang berlutut di hadapan seorang huwasyo lainnya. Usia huwasyo itu sekitar empat puluhan tahun, wajahnya putih bersih, mengandungi bawah besar dan enak dipandang. Tentu saja huwasyo itu dilukiskan sebagai hangtio tai su atau kaisar santi yang telah menyucikan diri. Melihat keempat gambar tersebut Siaupo mula-mula tidak mengerti artinya, dia memperhatikan dengan seksama, begitu pula hoi chong tai su, mereka sama-sama menguras otak. Siaupo membalikkan gambar yang pertama, dia tahu lukisan itu mengartikan bahwa dia harus menuju gunung Gergo Taisan tapi hal itu memang sudah diketahuinya. Untuk apa Seri Baginda melukiskannya lagi, Siaupo menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal setelah menerima dan membaca isi surat dari raja yang isinya meminta pada Siaupo pergi ke Gergo Taisan guna merawat tayah raja di kulil Ceng Lian Sie. Mulanya Siaupo sangat kelembira menerima surat dari raja, tetapi setelah diketahui isinya ia lalu berpikir, sampai kapan kah ia harus merawat tayah raja? Apakah ia harus menjadi biksu sampai tua? Sute selamat kau telah diperintahkan raja untuk pergi ke Gergo Taisan, di sana kau akan menjadi seorang ketua, kau tahu. Usia kulil itu lebih tua dari kulil ini, Sute, harapanku semoga kau berhasil dalam memajukannya, kata Hwi Chong. Siaupo hanya menggelengkan kepala, sebenarnya aku tak sanggup menjadi ketua di sana, aku akan ditertawakan orang, keluh Siaupo. Kau jangan merendah, kau akan dapat membawa pendekta di sini untuk membantumu dan kau pun disuruh membawa pendekta itu katanya dalam surat itu dan mereka juga bawahanmu pasti mereka akan menurut dan membantumu, jawab Hwi Chong memberikan keyakinan. Siaupo terdiam dan katanya dalam hati, raja memang pandai, sebelum aku disuruh merawat ayahnya yang berada di kulil itu aku disuruh menjadi biksu di kulil ini agar nanti aku dapat dipindah ke Gergo Taisan dengan membawa biksu pilihanku. Karena ayah raja sekarang telah menjadi biksu, maka tak mungkin ia mau selalu dikawal oleh para Siawiye, hal itu untuk menghilangkan kecurigaan di samping itu juga salah satu pendekta di sini ada yang berada di sana dan itu sangat memudahkan orang takkan tahu kalau ayah raja masih tetap dikawal, tetapi kali ini bukan oleh para Siawiye melainkan oleh para biksu, katanya. Setelah berpikir demikian Siaupo lalu kembali ke kamarnya untuk mengambil uang dan dihadiahkan pada para pengawal yang telah membawakan surat itu. Satah satu dari mereka lalu berkata, sejak dahulu hingga sekarang ini, baru kali ini seorang biksu memberikan hadiah pada pengawal raja karanya gembira. Siaupo tertawa. Biksu tuat tidak, tetapi biksu cilik yakat tanya, Sute, tentang perintah raja kami tak banyak tanya, tetapi jika Sute memerintahkan pada kami, kami akan mematuhi sama halnya dengan kami menerima perintah dari raja kami akan setia padamu, katanya. Jika Sute akan melakukan sesuatu kami bersedia mewakilinya, umpamanya saja, kamu akan mengambil kitab ilmu silat Siaulim Siai atau membakar perpustakaan itu kami akan melakukannya, jawabnya pula.